DPPKB Kota Ambon melakukan pelatihan bagi pendamping Kampung KB. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon mengadakan pelatihan tenaga pendamping di Kampung Keluarga Berencana yang melibatkan 16 Kampung KB yang berada di Kota Ambon berlangsung di kantor BKKBN Provinsi Maluku. Kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan 16 Kampung KB bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung-Kampung KB yang berada di Kota Ambon dengan tujuan agar setiap peserta yang mengikuti pelatihan diharapkan akan menjadi pendampung Kampung KB di daerah mereka masing-masing. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, Weli Pati, saat diwawancarai tim Demes Media Group di lokasi kegiatan pada hari Senin. Ia menjelaskan peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 200 peserta dari 16 Kampung KB di Kota Ambon di mana peserta yang diikut dalam kegiatan tersebut akan menerima langsung materi dari petugas BKKBN Kota Ambon dan BKKBN Provinsi Maluku. Pati juga menambahkan saat ini sejumlah lurah dari beberapa kelurahan telah proaktif untuk menjadikan kelurahan mereka menjadi Kampung KB dan segala persyaratan yang diuji oleh Dinas BKKBN dan dinyatakan layak menjadi Kampung KB akan tetapi untuk tahun 2020 ini belum dapat ditetapkan karena terbatasnya anggaran. Akan tetapi Pati berjanji di tahun 2021 mendatang Kampung yang telah diuji cobal dan layak dijadikan Kampung KB tersebut akan terrealisasi. Kegiatan ini pelatihan pendamping di Kampung KB ini melibatkan 16 Kampung KB yang ada di Kota Ambon Ketua Sekarparis dan semua Kota Pokja. Karena apa mereka harus memahami tentang topoksi mereka dan kegiatan ini kita buat untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB. Karena mereka ini menjadi tenaga pendamping nanti untuk masyarakat yang ada di 16 Kampung KB. Dari sebanyak 50 desa dan kelurahan yang tersebar di Kota Ambon hanya 16 yang dijadikan Kampung KB saat ini. Terbentuknya Kampung KB juga merupakan program Presiden Joko Widodo dengan program Nawacita selanjutnya pembangunan karakter anak bangsa membangun masyarakat di pinggiran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pati berharap dengan adanya sosialisasi ini selalu memberikan contoh untuk desa dan kelurahan mereka. Akan tetapi untuk desa dan kelurahan belum ditetapkan sebagai Kampung KB. Terima kasih telah menonton!